Anggota Dewan Pengawas KPK Harjono menunturkan klarifikasi pimpinan KPK Johanis Tanak. Tanak disebut tidak mengetahui ihwal pertemuan baik Firly dengan Syahrul Yassin Limpo maupun peristiwa pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK itu. Dewas KPK masih mendalami pertemuan yang dilakukan keduanya dan menghubungkan dengan penanganan kasus kementan yang terus bergulir untuk mencari adanya pelanggaran etik atau tidak. Johanis Tanak dan Alexander Marwata sama-sama memberikan klarifikasi kepada Dewas KPK kemarin terhadap dua laporan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri, Ketua KPK. Dewas juga mencatwalkan klarifikasi empat pegawai Kementerian Pertanian, salah satunya Deputi Kementan yang akan diperiksa hari ini. Dia kan sebenarnya tidak banyak tahu dia, foto juga tidak tahu. Lalu proses-proses juga tidak tahu. Itu saja. Ya kita masih mencari pertemuan itu kapan. Lalu di pertemuan itu apakah ada sesuatu yang kemudian itu diungkapkan di pertemuan itu. Kan kode etik itu saja. Soal bidananya kita akan enggak. Dua komisioner KPK diperiksa Dewas KPK kemarin terkait dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri. Sudah diperiksa selama satu setengah jam, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tidak tahu mengetahui atau tidak menahu soal dugaan pemerasaan Firly. Juga soal fotonya bersama dengan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Alex justru mengungkapkan laporan dugaan korupsi di Kementan sudah masuk ke KPK sejak Februari tahun 2020. Namun baru ditindaklanjutis tahun berikutnya. Tentapan tersangka Syahrul Yassin Limpo bukan berasal dari laporan tersebut, melainkan dari laporan aduan masyarakat. Menurut Marwata, tidak mungkin menghentikan pengusutan perkara hanya karena satu pimpinan berbeda sikap. Dua pimpinan itu juga tidak akan menghentikan proses, masih ada tiga. Kalau voting masih menang. Jadi kalau ingin mempengaruhi perkara di KPK, suapnya lima pejabat. Tidak gitu kan? Atau paling tidak tiga lah. Kan menangan. Tapi kalau cuma satu doang tidak mungkin Pak ya? Tidak mungkin. Perkembangan kasus dugaan pemerasaan kepada mantan mentan oleh Ketua KPK Fili Bauri akan disampaikan Jurnalist Kompas TV Taufik Riyadi. Taufik, apa yang akan digali oleh Dewas KPK dengan memanggil Deputi Kementerian Pertanyaan? Ya, gimana juga saudara, apa yang akan digali dari Dewan Pengawas KPK terhadap empat pegawai Kementerian Pertanian yang dipanggil pada hari ini untuk memberikan keterangan tentu saja untuk mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan menteri pertanian. Dan untuk saat ini memang saudara kita masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak Dewan Pengawas KPK sendiri apakah nama-nama dari yang saya sebutkan tadi ini keempat pegawai Kementerian Pertanian sudah hadir dan sudah memberikan keterangannya. Namun berdasarkan informasi dari anggota Dewan Pengawas KPK Albertino Ho yang berkirim pesan bersama tim Kompas TV mengatakan bahwa dari keempat pegawai tersebut latar belakangnya diantaranya yang pertama adalah pegawai lalu ada supir dan juga ada ajudan dan rencananya diperiksa antara pagi atau siang namun saat ini saudara kami masih menunggu di gedung lama KPK dan sampai saat ini kita masih belum lihat pergerakan atau adanya kedatangan dari pegawai Kementerian Pertanian. Dan untuk berdasarkan keterangan dari Albertino Ho pada tanggal 27 Oktober yang lalu tepatnya pada hari Jumat saat memanggil kelima pimpinan KPK namun yang saat itu yang hanya hadir Rulul Guflon mengatakan bahwa setelahnya atau minggu depannya pihak dari Dewan Pengawas KPK ini akan memanggil beberapa nama dari Deputi Kementerian Pertanian diantaranya adalah dari Sekjen Kementan yaitulah Kasdi Subagiono lalu ada Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan yaitulah Muhammad Hatta namun belum dikonfirmasi secara resmi dari pihak Dewan Pengawas KPK apakah kedua nama tersebut yang akan dipanggil pada hari ini atau bukan. Dan untuk saat ini saudara kita masih tetap menunggu dan terus menunggu menunggu keterangan dari Dewan Pengawas KPK hari ini Juno. Ketofik untuk saat ini bagaimana dengan pemeriksaan Ketua KPK Fili Bahuri lalu apakah ada informasi terkait kapan akan rencana dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK untuk memeriksa Fili Bahuri? Ya Juno dan Yuki sederhana terkait pemeriksaan dari Ketua KPK Fili Bahuri pada tanggal 27 Oktober yang lalu saat dipanggil oleh Dewan Pengawas KPK memang Fili Bahuri beralasan tidak dapat hadir dikarenakan ada agenda lain di kantor sehingga meminta pengunduran perjadulan ulang untuk melakukan pemeriksaan yaitu pada tanggal 8 November 2023 nanti. Hal ini tentunya dikritik oleh salah satu Dewan Pengawas KPK yaitu adalah Syamsuddin Haris yang mengatakan bahwa ini terlalu lama dan berharap tentunya agar Fili Bahuri dapat segera melakukan klarifikasi ataupun melakukan keterangan-keterangannya terkait dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi di pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian dan untuk pimpinan-pimpinan KPK lainnya, Saudara, pada Senin lalu yaitu Alexander Marwata dan juga Johannes Tanak sudah dipanggil dan diminta keterangannya untuk mengetahui apakah adanya dugaan pelanggaran kode etik dan berdasarkan keterangan dari Alexander Marwata mengatakan bahwa dirinya ditanya mengenai dua hal yang pertama mengenai dugaan pemerasan dari pimpinan KPK terhadap ex-menteri pertanian dan yang kedua terkait pertemuan yaitu adalah dari foto dari pertemuan Ketua KPK Fili Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahril Yassir Limpo yang berada di salah satu gedung olahraga di kawasan Jakarta Barat dan untuk saat ini Saudara memang kita masih terus menunggu karena berdasarkan informasi terbaru Fili Bahuri meminta penjalan ulang yaitu pada tanggal 8 November 2023 dan terkait apa alasan mengapa dipindahkan ke tanggal 8 November berdasarkan keterangan anggota Dewas KPK Albertina Ho ini belum mengetahui dan meminta untuk langsung menanyakan kepada Fili Bahuri Juno Terima kasih atas laporan Kamanda Junos Komplasi Vito Fikriyadi dari Gedung KPK Jakarta dan Saudara-saudara